Kita tahu siapa yang mengusulkan anggaran itu, siapa yang menaruh anggaran itu, siapa yang punya passwordnya. Jadi kalau misalnya ada indikasi korupsi di sana, bisa ketahuan siapa yang kira-kira bermain. Kira-kira gitu kan. Kembali lagi di Geotalk bersama dengan saya Kania. Hari ini ada Samara Amani dari Partai Forderasi Indonesia. Hai, gimana? Masih sibuk ke Dapil ya? Sibuk, sibuk ke Dapil. Tapi sibuk ke Dapilnya enak sama-sama di Jakarta. Dan Jaksel juga ya, jadi pusat peradaban. Kesannya gimana? Apa yang beda? Misalnya dulu lu pikir masyarakat tuh begini, terus setelah lu ngunjungin ternyata beda. Ya, menurut gue sih masyarakat kita tuh sebenarnya simpel gitu. Kadang-kadang banyak ide-ide kompleks yang sesuai kita tawarkan ke mereka. Misalnya ini soal spesifik pencalekan ya gitu. Kalau gue ketemu masyarakat di bawah gitu, gue suka tanya sama mereka, apa sih yang kalian minta gitu? Apa sih yang kalian minta sebagai masyarakat kepada wakil rakyat? Ya ada sih misalnya minta, oh iya mbak layanan pendidikan, layanan kesehatan. Tapi kalau misalnya secara garis besar bisa gue tarik, sebenarnya satu aja mereka minta dari wakil rakyat mereka gitu. Yang selama ini sebenarnya selalu hilang gitu. Mereka tuh minta jangan ditinggalin dan jangan dilupain gitu. Karena pengalaman mereka tuh setiap tahun gitu ya, apalagi yang banyak yang kedatengin ini juga lumbung-lumbung suara para incumbent yang sekarang di DPR gitu. Mereka merasa bahwa ya kita tuh hanya didatengin ketika mereka butuh vote kita aja gitu. Selesai pemilu 5 tahun, udah gak pernah lagi kita didatengin, gak pernah lagi kita didengar. Padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat di bawah sini yang butuh disampaikan ke wakil rakyat mereka. Jadi intinya sih butuh didengar gitu, karena kalau wakil rakyat ini kan sebenarnya tipenya dia membawa aspirasi masyarakat ke dalam DPR gitu kan. Itu kan itu salah satu kegunaan anggota dewan gitu. Nah kalau mereka tuh gak pernah mengikuti perkembangan persoalan masyarakat di bawah, susah juga ketika mereka mau RDP, ketika mereka mau bahas anggaran, apa aspirasinya mau dibawa dari bawah ke atas gitu kan. Oke, selama ini kan itu tadi incumbent maksudnya udah dua periode gitu atau? Iya yang udah menjabat satu periode, yang berperiode-periode gitu ya. Jadi banyak yang ngerasa kayak udahlah anggota dewan tuh udah capek lah milinya pada akhirnya lupa-lupa lagi, lupa lagi. Tapi kan berarti mereka ini sudah memilih orang yang sama untuk berkali-kali, berarti. Iya, iya, memang menarik banget sih. Berarti apa mungkin selama ini belum ada ini kali, belum ada challenger yang lebih baik anyway gitu kali ya. Kalau menurut gue sih akhirnya yang gue pelajarin juga soal tipologi pemilih ya di Jakarta sendiri adalah pada akhirnya mereka tuh merasa bahwa satu gak ada pilihan lain gitu. Akhirnya pada karena gak ada pilihan lain ketika mereka nyoblos, mereka coblos yang mereka inget gitu yaudahlah kasih lagi kesempatan gitu. Oke. Jadi lebih kayak gitu, lebih ke yang mereka aware aja siapa gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa membuat mereka lebih aware dengan penantang mereka gitu ya, dengan orang yang lebih punya ide, punya visi-misi dan lebih fresh daripada incumbent yang ada sih, Chancenya sih lumayan besar dan mereka juga lebih welcome dibandingin ya sama aja kayak orang pacaran udah pernah dihianatin kan ini. Oke, berarti lu di sini, dalam konten sini kan lu challenger nih, baru banget lu ngerasa ada peluang nih ya untuk ngeraup suara dari orang-orang yang terutama udah muak lah ya udah fed up dengan challenge-challenge selama ini udah mereka pilih dan selama ini mungkin gak ada challenger-nya gitu ya. Oke, terus apa kampanye utama lo di sepanjang lo turun dapil ini yang lo tawarkan dan mungkin nanti akan lo perjuangan juga tentu saja. Ya sebenernya sih gue sih gak bisa pengkiri bahwa dalam segmentasi masyarakat yang berbeda gue juga berbicara isu yang berbeda gitu. Oke. Kalau misalnya gue turun ke bawah, masyarakat di bawah itu isunya sangat spesifik, sangat teknis. Misalnya kalau misalnya di Jakarta itu isunya misalnya KJP gitu kan, Kartu Jakarta Pintar saya ini suka mandek nih mbak, Kartu Jakarta Pintar saya ini dicabut tapi saya gak tau alasannya kenapa. Atau Kartu Jakarta Pintar saya, keluar sih uangnya tapi kok kepotong ya ini kenapa, alasannya ini kan teknis banget gitu ya. Levelnya tuh daerah banget dibandingin DPR RI yang sebenernya lebih fokus pada masalah legislasi, budgeting nasional dan lain-lain. Nah pada mereka-mereka ini gue fokus bahwa gue katakan bahwa gue akan buka rumah aspirasi kalau kalian punya masalah kalian bisa datang ke rumah aspirasi nanti kita advokasi gitu. Kita advokasi gitu. Tapi juga ada undang-undang yang secara besar yang gue betul-betul gue perjuangkan memang itu juga alasan berpolitik gitu ya kan ya. Adalah undang-undang e-budgeting gitu ya. Jadi undang-undang e-budgeting itu yang membuat gue pengen nyalek. Jadi spesifikly cara kerja undang-undangnya gimana? Apa yang bakal berubah? Jadi gini, selama ini kita tau bahwa undang-undang itu susah, undang-undang anggaran ya, bukan anggaran. Anggaran tuh susah banget dikontrol. Kenapa? Salah satunya ya karena memang gak ada sistem yang jelas mengawasi anggaran itu gitu. Kalau ada ceritanya Pak Jokowi dulu dia bilang, ya saya pernah nge-bluff gitu. Nge-bluff saya taruh anggaran di ruangan banyak gitu, seolah-olah dia nyisir. Tapi dia juga tau dia punya keterbasan gak mungkin bisa nyisir semua anggaran sebanyak itu gitu. Nah akhirnya dengan undang-undang e-budgeting kalau lo masih inget kasus UPS yang ketahuan itu. Yang UPS-USB yang kasusnya Pak Ahok itu Pak BTP ya sekarang. Langsung ketahuan kalau ada indikasi korupsi di sana. Jadi gue pengennya undang-undang e-budgeting ini diimplementasikan di seluruh daerah. Sebenarnya udah ada, gue gak bilang e-budgetingnya gak ada. Jadi intinya anggaran dimasukkan ke dalam sebuah platform online. Yang bisa diaksen secara terbuka oleh siapapun. Dan ketahuan siapa yang meng-input. Jadi kita tau siapa yang mengusulkan anggaran itu, siapa yang menaruh anggaran itu, siapa yang punya passwordnya. Jadi kalau misalnya ada indikasi korupsi di sana bisa ketahuan siapa yang kira-kira bermain. Kira-kira gitu kan. Berarti intinya digitalisasi ini lah ya proses birokrasi. Dan transparansi pemerintahan sih. Dan gini, selama ini e-budgeting itu udah ada. Tapi itu kayak inovasi gubernur, inovasi kepala daerah. Gue pengen membuat e-budgeting ini kita regulasi menjadi sebuah kewajiban untuk seluruh APBD gitu. Dan ide gue sebenarnya lebih lagi adalah, yang banyak orang gak tau adalah, anggaran daerah itu juga butuh approval kemendagri. Denjen otda gitu, otonomi daerah. Nah tapi selama ini kita taunya itu hanya persetujuan dari gubernur dengan DPRD. Padahal itu dibawa lagi ke kemendagri untuk di approve atau gak di approve. Nah menurut gue perlu ada kayak semacam command center. Dimana kemendagri tuh bisa mengawasi seluruh budget dari seluruh daerah. Dan memberikan KPK akses ke sana juga untuk tau nih, ada indikasi korupsi atau enggak di sana. Karena kan dari kerugian negara nih, kerugian negara dari KPK berdiri sampai sekarang, 2016 sampai terakhir datanya 2016, itu 200 triliun. Yang kembali itu cuma 20 triliun, jadi cuma 10%. Artinya penindakan tuh gak mungkin bisa mengembalikan kerugian anggaran atau kerugian negara. Tapi pencegahan bisa mencegah itu. Jadi undang-undang ini tuh lu anggap sebagai sebuah inovasi. Ya mekanisme untuk mencegah korupsi sebenarnya sih. Iya untuk mencegah korupsi dibanding dengan indik. Dan buat tepat sasaran juga kan. Oke. Progressnya, yang udah mendukung undang-undang ini misalnya lu sudah beraliansi dengan siapa? Ya salah satunya pasti KPK ya tapi siapa lagi mungkin komunitas? KPK pasti di dukung ini. ICW misalnya, ICW juga salah satu yang mengendorse undang-undang ini, menganggap bahwa undang-undang ini bisa menyelesaikan persoalan gitu. Artinya, selama ini DPR tuh sering banget ngomong bahwa KPK gagal melakukan pencegahan. Tapi kita lupa emang pencegahan urusan KPK doang. Kalau kalian pengen KPK mencegah, KPK ini cuma satu gitu. KPK dan hanya ada di pusat gitu. Kalau kalian pengen memudahkan KPK dalam pengen pencegahan, ya buka, buat dong regulasi. Buat dong landasan hukum yang bisa membolehkan KPK memiliki sistem yang memudahkan mereka mencegah juga. Iya. Jadi selain KPK, ICW, terus kalau untuk partai sendiri? Ya so far sih belum ada partai politik yang secara serius gue ajok ngomong soal ini. Menurut lu kenapa? Kenapa gak ada partai politik yang kira-kira, apa ya, antusias dengan? Nah gue juga gak tau sih alasannya kenapa. Sebenernya jarang banget pembicaraan soal undang-undang yang pro terhadap perjuangan anti-korupsi ini dibicarakan juga dalam DPR. Malah kalau misalnya kita sering lihat dalam DPR tuh kita lebih sering ngelihat setback gitu loh. Maksudnya kayak revisi undang-undang KPK, pan susah angkat KPK, atau bahkan revisi KUHP yang pengen mengeluarkan, yang ingin masukkan korupsi, masalah korupsi ke KUHP. Jadi artinya korupsi gak jadi kejahatan luar biasa lagi. Artinya gak perlu lagi pengadilan tipik kor gitu. Jadi ngelihat gak ada niat aja yang kan kan niat untuk undang-undang e-budgeting, ngelihat mayoritas partai politik di DPR justru lebih cenderung ingin melemahkan KPK, itu juga membuat gue bertanya-tanya apakah wise untuk beraliansi dengan mereka. Walaupun gue gak merupakan kemungkinan bahwa mungkin ada juga kader-kader dari partai-partai politik tersebut yang pro terhadap KPK dan mau-mau memperjuangkan agenda ini. Oke, oke. Selain UUI budgeting ada lagi gak? Mungkin ada yang udah masuk RUU misalnya yang bakal lo anggap prioritas nih, mesti lebih duluan di legislasi gitu. Kalau misalnya yang udah masuk prioritas sih mungkin kita sama-sama di PSI, kita pengen bantu mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual gitu. Ini yang jadi perjuangan juga teman-teman aktivis perempuan gitu ya. Artinya buat kita ini masalah hak kasih manusia banget gitu, ini masalah yang sangat mendasar gitu ketika satu dari tiga perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual dan gak ada anggota DPR dalam sana yang memiliki perspektif gender dan gak punya sama sekali sense of crisis untuk mengesahkan itu, ya kita pikir kalau kita sama-sama dari PSI masuk satu fraksi ke dalam DPR, kita bisa sama-sama mendorong itu untuk disahakan sih. Tadi kan lo sempat bilang ada masalah-masalah yang disampaikan oleh masyarakat grassroots dan kayaknya itu hampir gak ada relevansinya dengan apa yang bisa lo kerjakan di DPR kan? Misalnya contohnya tadi soal KJP, apakah menurut lo tindakan advokasi ini emang bisa dilakukan oleh anggota DPR atau sebetulnya ini adalah ranah kontribusi dari pihak lain gitu? Ya sebenernya sih kalau gue percaya bahwa masyarakat di grassroots itu juga persoalannya berkembang terus sih sebenernya. Gue percaya bahwa masalah korupsi itu adalah masalah sistemik gitu, masalah sistemik yang juga menjadi isu masyarakat manapun. Tapi persoalannya memang masyarakat grassroots ini gak semua dari mereka paham misalnya persoalan yang sangat teknis seperti ini. Gue gak bisa pungkiri bahwa undang-undang e-budget ini bukan isu yang seksi atau isu yang menarik buat kalian grassroots dan sulit dimengerti sama mereka, sangat teknikal soalnya. Tapi apa kalau lo mencoba menjelaskan? Mencoba menjelaskan, tapi ya ada yang misalnya tertarik ada yang gak tertarik gitu. Cuma gak bisa dipungkiri juga bahwa mereka lebih tertarik dengan isu-isu yang berkaitan dengan hidup mereka. Kalau katanya Pak BTP kan masalah otak, masalah perut, masalah dompet yang memang itu masalah mereka. Dan itu memang sangat deket dan relate banget ke mereka gitu. Jadi yang coba gue juga perjuangin, coba gue pahami ke mereka, kadang-kadang gue jelasin juga program-program partai yang bakal kita lakuin. Misalnya kayak banyak temen-temen SMK yang masih nganggur di grassroots gue juga salah satunya gitu. Ya gue jelasin bahwa dan mereka yang bermasuk SMK takut gak dapat pekerjaan gitu. Gue jelasin bahwa kita juga akan melakukan redesign SMK gitu. Kuluh-kuluh SMK yang lebih sesuai dengan potensi lokal atau potensi industri ke depan gitu. Jadi memang beda sih isunya. Tapi gue percaya bahwa advokasi anggota dewan itu juga tetap penting dilakukan. Karena gimana juga ya wakil rakyat itu juga harus jadi jembatan antara masalah masyarakat, aspirasi masyarakat dengan pemerintah. Oke, kan kayak tadi lo bilang ya di grassroots ini sebenarnya problemnya, masyarakat di grassroots kan problemnya cukup simple gitu ya. Mungkin salah satu, sebenarnya bukan mudah ya tapi simple. Maksudnya udah jelas nih sebenarnya masalahnya adalah soal tadi perut gitu ya. Soal makanan misalnya harga pangan dan sebagainya. Sebenarnya kan DPR sendiri punya kuasa untuk membuat undang-undang. Karena mereka yang produksi semua hukum yang berlaku di negara ini. Jadi sebenarnya DPR bisa membuat sebuah perundangan yang memang secara spesifik bisa meng-address isu-isu yang terkait dengan kemiskinan. Mafia pangan misalnya dan lain-lain. Kenapa lo specifically memilih untuk, ini gue mau prioritasin soal budgeting aja yang bahkan lo sendiri bilang, konstituen lo sendiri sebenarnya gak relate dengan isu itu. Ya, sebenarnya kalau gue percaya bahwa isu korupsi itu persoalan sistemik sih. Jadi gue ngeliatnya lebih kayak gini, masalah korupsi itu gak pernah betul-betul di address di Indonesia ini. Dan gak pernah betul-betul diperjuangan secara layak. Gue termasuk orang yang sedih ngeliat setiap tahun kepala daerah tuh kena OTT. Anggota dewan kena OTT. Dan terutamanya kepala daerah ya. Dan terjadi kerugian kebijakan publik dan kerugian negara. Dan kalau misalnya gak pernah ada orang yang meng-address persoalan ini gitu ya. Dan gue percaya bahwa kita semua bagi-bagi tugas gitu di fraksi gitu. Kalau kita masuk sama-sama. Terus siapa yang mau melakukan itu gitu. Jadi perlu ada menurut gue orang yang duduk di komisi 2 yang memperjuangkan good governance. Dan kalau misalnya duduk di komisi 2 juga sebenarnya sih gue juga menganggap ada kerelihatan dengan konstituen gue di luar negeri misalnya. Yang gak boleh dikepakan juga. Karena kebanyakan anggota dewan atau caleng. Tapi kan sebagian besar konstituen lo kan di sini. Iya, tapi juga penting. Karena gue selalu menganggap bahwa luar negeri selalu ditinggalkan. Gak pernah diajak ngomong gitu. Jadi kayak antara ada dan tiada gitu sebagai dapil. Padahal mereka juga warga negara kita yang harus didengar gitu. Ya gue pikir gue juga pengen buat misalnya transparansi perizinan. Untuk perusahaan-perusahaan yang selama ini mengirim orang. Itu lewat undang-undang apa berarti? Sambil ini ya? Sambil minum ya? Iya sambil minum. Gue pikir gak perlu undang-undang sih. Kita bisa juga. Menurut gue gak semua hal harus di address lewat undang-undang. Tapi juga bisa kita lakukan. Tapi kan kerjaan DPR bikin undang-undang. Pengawasan kan juga salah satu kerjaan DPR. Yang selama ini menurut gue juga jarang gak betul-betul serius dilakukan sih buat gue. Jadi misalnya harga pangan misalnya. Mungkin sekarang udah bukan masalah impor atau gak impor. Tapi keseriusan anggota dewan mengawasi proses itu gimana gitu. Misalnya kalau misalnya harga pangannya masih mahal dan lain-lain. Walaupun menurut gue sih sekarang cukup stabil. Tapi ya harusnya misalnya bisa dibuat lebih murah lagi gitu. Gimana keseriusan anggota dewan lemahkan pengaruh pengawasan itu gitu. Jadi lagi-lagi tadi balik ke soal transparansi perizinan. Ya gue pengen ada transparansi perizinan terkait perusahaan-perusahaan yang mengirim orang gitu. Supaya gak ada orang-orang yang unqualified dikirim keluar. Dan underpaid gitu ya. Dan bahkan visa dan paspornya dipegang oleh perusahaan bukan dipegang oleh orang. Oke oke. Tadi oke lo udah sempat ingeng juga ya fungsi DPR yang lain. Mungkin kita bisa move on ke budgeting kali. Lo melihat lo udah pasti udah sempat lah ya. Ngobek-ngobek budgeting kita selama ini gimana. Lo melihat ada gak porsi anggaran menurut lo? Mesti dikurangin? Mesti ditambahin? Iya. Gue piercing misalnya porsi anggaran. Kita punya dalam undang-undang kan 20% anggaran kita tuh diamanatkan untuk pendidikan gitu ya. Nah menurut gue sih masalah pendidikan ini sendiri kita harus misalnya konsentrasi. Kalau memang 20% udah pasti untuk pendidikan. Uangnya bisa kita pakai untuk hal-hal yang produktif. Karena kalau gue liat dari misalnya anggaran kita hari ini misalnya soal pendidikan. Banyak banget pelatihan-pelatihan yang kadang-kadang kurang relevan gitu ya. Dan ini udah lo sampaikan kepada eksekutif dong harusnya. Iya harus disampaikan kepada eksekutif gitu. Jadi artinya kadang-kadang banyak-banyak misalnya kayak pelatihan A, pelatihan B, pelatihan C daripada pelatihan-pelatihan. Kalau gue pikir kalau memang udah 20% kenapa lo gak kasih misalnya subsidi internet untuk menerima KIP aja gitu. Untuk anak SMA gitu. Atau misalnya. Kan KIP ini kan program dari presiden yang sekarang lo dukung juga ya Pak Jokowi sendiri yang bikin program ini. Dan lo udah liat gimana alokasi KIP. Apakah lo udah pernah sampaikan kritiknya Sher langsung pada Pak Jokowi. Dan apakah akan ada yang berubah kalau dia kepilih di 2019? Iya gue pikir ini bisa disampaikan lah. Artinya Pak Jokowi orang yang terbuka. Dan gue rasa itulah tugas gue sebagai anggota dewan gitu. Maksud gue sebagai pendukung pemerintah di satu sisi kita adalah pendukung. Tapi di sisi-sisi kita juga bisa menjadi mitra yang memberikan kritik-kritik konstruktif kepada pemerintah gitu. Jadi gue rasa ya itu. Dalam pikiran gue adalah pelatihan-pelatihan alokasi anggaran yang terlalu besar pendidikan ini juga harus diarahkan secara serius gitu. Kalau memang KIP gitu misalnya. Kenapa sih gak digunakan untuk digitalisasi? Digitalisasi aja gitu di KIP ini. Misalnya kenapa dalam pikiran gue gini loh. Kenapa sih siswa tuh harus beli buku setiap tahun yang harus ngeluarin duit lo yang ngeluarin duit. Lu kasih aja Kindle masing-masing siswa gitu. Ah iya bener kenapa? Iya kan itu salah satu yang gue pikirin gitu. Tapi kan lu udah dalam interaksi dengan pembuat kebijakan. Lu udah pernah nanya belum apa sebetulnya alasannya kenapa masih stuck dengan buku jatah. Gue belum pernah ngobrol sama Pak Mendikbud sih jujur aja gitu. Maksudnya gue belum pernah ngobrol sama ini. Tapi itu salah satu yang jadi concern gue. Dan itu menarik banget untuk disampaikan. Mungkin next time gue boleh juga tuh ngajak-ajak ngobrol sama Pak Mendikbud. Jadi soal alokasi ini PIP ya tadi ya. Berarti sebenarnya program Indonesia Pintar ya. Iya. Gue pikir kenapa sih kenapa siswa harus setiap tahun beli buku gitu. Atau ngeluarin uang lagi ngeluarin uang. Itu akhirnya kan jadi pemborosan. Kenapa nggak kita digitalisasi aja semuanya gitu. Ya udah lu kasih aja Kindle ke setiap siswa gitu. Yang pegang KIP. Ya kan tuh anggaran kita 20% untuk pendidikan. Anggaran kita tuh besar banget untuk pendidikan. Tapi yang penting terkonsentrasi untuk hal-hal yang bermanfaat. Iya kalau kita hitung pertahunnya diakumulasi jadi besar aja. Gak mungkin cukup juga untuk beli Kindle. Cukup. Abis itu ibu kan berapa. Gue udah pernah hitung udah cukup beli Kindle. Bukan cuma cukup beli Kindle. Tapi bahkan cukup untuk memberikan subsidi internet gratis. Kasih kuota internet gratis untuk anak-anak yang terima KIP SMA misalnya. Supaya mereka bisa download buku. Atau misalnya akses-akses hal-hal yang edukatif kan. Karena gue pikir ruang-ruang yang harus diberikan akses siswa pada internet itu penting sih. Dan juga kalau tadi pengelolaannya non-digital ya. Misalnya tadi beli buku cetak. Itu kan sebenarnya akan jadi problem yang sama kayak yang lu coba address dengan e-budgeting. Karena dia gak jelas nih apa stabilitasnya gimana. Kalau terdokumentasi di dalam digital kan lebih gampang kita nge-tracknya. Dan menurut gue gini loh. Bagusnya kayak misalnya Kindle, bagusnya e-budgeting dan lain-lain. Di satu sisi ya itu mereka punya manfaatnya yang utama ya. Di sisi lain adalah gue percaya ini men-trigger kita untuk betul-betul membenahi persoalan infrastruktur internet kita. Sama kayak WNBK gitu. Sama kayak WNBK. Dengan adanya WNBK. Setiap sekolah harus punya komputer. Setiap sekolah harus ya kan. Setiap sekolah harus betul-betul mulai aktif memanfaatkan teknologi. Dan kita jadi sama data ya. Mana aja yang belum punya akses. Sekolah mana yang belum punya. Jadi itu bisa jadi trigger gitu di satu sisi lain. Teknologi yang baik dan seterusnya. Jadi soal PIP ini mungkin lo akan. Iya mungkin itu menarik yang gue sampaikan. Oke. Selain itu tadi soal anggaran pendidikan. Kemudian apa lagi yang lo lihat selama ini kayaknya belum efisien. Kan lo udah sering berinteraksi juga nih dengan kritik besar seperti Fahri Hamzah misalnya kan. Yang baru undang luarnya. Mereka kan kayaknya udah punya banyak kritik lah selama ini. Mungkin lewat tweet-tweetnya. Ada nggak yang lo pernah ngerasa terinspirasi untuk kayaknya. Oh bener juga nih kritik dia nih. Nggak efisien sebenarnya nih anggaran kita kalau kayak gini. Gimana? So far sih itu yang jadi main concern gue sih dua hal itu sih. Maksudnya masalah konsentrasi dana pendidikan. Atau masalah addressing e-budgeting gitu. Jadi gue sih mikir sebenarnya pada akhirnya adalah. Kalau memang kita serius bicara dengan industri 4point. Oh kalau kita serius bicara soal bonus demografi dan lain-lain gitu ya. Kita bisa mulai itu dari pemerintahan kita sendiri gitu. Dan mulainya itu bisa dengan mencoba menggunakan. Ya good governance intinya. Kita bisa coba dengan good governance gitu. Ya buat aja semuanya tuh. Betul-betul akuntabilitasnya lebih jelas kalau misalnya semuanya tuh. Via teknologi, via digital gitu. Jadi concern gue sih itu. Selama ini kita harusnya bisa ngelakuin itu gitu. Sama kayak izin sih. Buat gue izin ya lo buat online gitu. Terus apa namanya budgeting ya lo buat online gitu. Prokumer lo buat online. Buat aja semuanya online. Karena gue percaya kalau semuanya itu i gitu. Pake depannya elektronik gitu. Itu akuntabilitasnya lebih jelas gitu. Dibandingin ketika semuanya tuh offline dan itu lebih gampang jadi permainan. Berarti kan sebenernya untuk penerapan ini semua ya. Untuk bagaimana kita mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi di dalam keseluruhan ini lah ya. Aktivitas kita bernegara. Yang paling pertama tadi sebenernya udah lo sempat address juga. Permasalahan internet ini kan sebenernya. Karena ya kita harus tahu bahwa akses internet sebenernya masih sangat minim di Indonesia. Dan masih sangat terbatas di daerah-daerah tertentu. Gimana lo melihat e-budgeting ini sebagai prioritas sementara di Indonesia Raya ini masih sangat banyak daerah yang bahkan belum terjangkau internet. Ya sebenernya sih sekarang Kemenko Info lagi serius banget untuk membangun infrastruktur internet ya. Dengan palaparing dan berbagai macam program mereka gitu. Tapi itulah kan masalahnya. Gue percaya i-budgeting trigger sama kayak UNBK tadi gitu. Gue percaya kalau. Jadi lo melihat gini. Dengan adanya UU ini. Ini yang akan men-trigger si eksekutor juga. Sebenernya sama kayak. Sama seperti ini. Sama seperti ini. Oke. Orang-orang itu banyak yang males bikin KTP. Padahal mereka udah punya KTP. Tapi ketika mereka tahu IKTP itu wajib. Dan instansi pemerintah hanya menerima IKTP. Dan lo gak bisa masuk DPT 2019 kalau belum IKTP. Maka semua berbondong-bondong apply gitu kan. Semua berbondong-bondong pergi ke lurahan untuk IKTP. Trigger kan. Kalau lo buat undang-undang mau i-budgeting. Lo kasih waktu berapa tahun selalu dua tahun. Pokoknya gak mau tahu. Ini harusan i-budgeting ini. Jadi menurut lo selama ini. Ini trigger. Selama ini berarti ketiadaan aktivitas teknologi optimal. Di dalam keadaan kita bermasyarakat. Itu bukan karena gak ada anggaran. Atau gak ada akses. Tetapi lebih kepada tidak ada political will. Untuk melaksanakan itu. Dan persoalan manajemen juga yang serius. Mungkin ada programnya ada. Mungkin political willnya ada. Tapi mengadministrasi dan memanage itu. Itu untuk betul-betul realisasi. Dan berjalan dengan baik. Itu gak ada gitu ya. Oke. Oke. Kalau gitu kita udah sama-sama tahu. Itu kira-kira yang bakal dibawa oleh Samara. Kalau terpilih di Senayan nanti ya. Yang pertama adalah prioritas terkait. UU e-budgeting berarti. Sekarang RUU lah ya. Nanti akan dimasukkan ke dalam prolegnas mungkin. Kalau disetuju sama mereka ya. Kalau disetuju dengan aspirasinya Samara dan teman-teman PSI juga ya. Oke. Dan yang kedua tadi akan mau addressing lebih jauh tentang bagaimana pengalokasian anggaran program Indonesia pintar. Kalau Pak Jokowi terpilih lagi di 2019. Oke. Good luck Samara dan teman-teman PSI. Kalau misalnya kalian setuju dengan apa yang diperjuangkan oleh PSI. Dan tadi. Sorry. Satu lagi soal RUU PKS ya. Iya. Yang juga. Akan diprioritaskan. Pilih. Partai Solidaris Indonesia dan Samara Amani di DAPIL. Di DKI2. DKI2. Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Luar Negeri. Oke. 17 April. Nyoblos.